Kepakaran terjadi di sebuah rumah yang dijadikan TPS di Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jomal. Kepakaran disebabkan ledakan tabung gas 3 kg. Akibatnya, 7 orang menangani luka bakar ini. Korban merupakan pengundi rumah diantaranya anak-anak. Saat kejadian, tugas TPS langsung bergegas untuk pengevakuasi seluruh logistik pemilih. Saat periswa terjadi, tugasnya melakukan penghitungan suara pemilih. Selama satu jam, petugas memadam kebakaran berhasil menghadapkan api dan berhasil menyelamatkan logistik pemilih. Pabrik sekagus kudang klasik milik PT. Koza, Presiden Indonesia, di jadikan TPS Broto jadi umum kota Tenggarang Hangus Terbakar. Api ini juga berasal dari percika pengelasan di salah satu bagian pabrik. Namun yang membedamkan dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah kurang lebih dari tiga jam, api berhasil dipadamkan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dan periswa ini. Namun kurgeri takstir mencapai ratusan juta rupiah. Inilah rekaman amatir warga saat api berkombor hebat dari sebuah gudang penyimpanan makanan ringan di asa Sumatera Utara. Kondisi api terus membesar karena banyak bahan pelasik makanan di dalam gudang. Warga pun ikut mengevakuasi kendaraan bermotor karena khawatir kebakaran berluas. Api dapat dipadamkan satu jam kemudian, sedangkan penyebab kebakaran masih dalam penjidikan pihak kepolisian. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun pemilik gudang makanan menggangguan hingga ratusan juta rupiah. Timu Petantan News melaporkan.